Anda sebagai juga mantan ketua DPR melihat ini juga tidak normal untuk sebuah lembaga tinggi mewakili masyarakat ini, mewakili rakyat, rumah rakyat. Mahkamah Kehormatan Dewan itu yang bekerja, itu yang menyelamatkan muka DPR. MKD-nya nunggu pra-peradilan, nunggu suara dari fraksi, Pak. MKD itu bersidang manakala ada isu-isu yang membuat image citra DPR itu terprosok, terjerumus atau terdedredasi. Nah pada saat itulah MKD melaksanakan sidang untuk memutuskan apakah ini dibiarkan atau ini ya harus diambil tindakan, diberikan sanksi sesuai dengan aturan, tata tertib yang diatur oleh Dewan. Nah itu yang harus dilakukan. Tapi kan belum dilakukan, Pak. Tapi ya sekali lagi, ini ada kekuatan-kekuatan kita gak ngerti ya. Kekuatan apa dibalik itu, DPR pun terbelah dua. Sama di internal partai juga terbelah dua, di DPR juga saya perhatikan terbelah dua. Antara yang ingin mengganti dengan yang mempertahankan. Nah yang mana kuat-kuatan, ini tentu ya tergantung hitung-hitungan dan tergantung bagaimana. Hitung-hitungan apa nih? Duit? Ya, kita tidak mau terlalu jauh yang jelas hitung-hitungan kekuatan. Ah, Pak Manzuki masih malu-malu nih jawabnya. Oke, Pak Manzuki. Terima kasih telah menonton.